Halo sobat, jumpa lagi, melanjutkan kisah Noko Sosoro dan Setaku Inten Untuk sobat semua Pada kekembangan ini Kita mengambil Episode Hari-hari Yang mendebarkan Selamat menikmati Salam Budaya Pada episode sebelumnya Dikisahkan Bahwa Mesojenar Diberita oleh Cantrik Ada dua orang yang ingin menemui Mesojenar Siapakah mereka Dan apa keperluannya Mari simak bersama Monggo Kulo aturi Subscribe Like Comment Soho Share Matunun Suatu cerita Atas kebohongan yang maha besar Sahut Mesojenar Sebab aku menyaksikan semuanya itu Bahkan aku tahu pasti bahwa yang menyerang pasukan demak Adalah orang-orang lembusoro sendiri Mendengar bantuan Mesojenar itu Wonomerto tersenyum Lalu katanya Kami Laskar Banyu Biru Mengetahui kebohongan itu Sebab Andikata apa yang dikatakan itu benar Kamilah orang-orangnya yang disebut Laskar Banyu Biru Atau setidaknya aku mengetahui orang-orang itu Tidakkah paman Wonomerto mengatakan hal itu kepada paman Soro di Poyono Tanya Maesojenar Aku sudah mencobanya Jawab Wonomerto Tetapi agaknya Keteranganku itu diragukan Bahkan beberapa saat kemudian Kiageng Lembusoro mulai bertindak Memperkokoh kedudukannya di Banyu Biru Beberapa orang telah disingkirkan Sahut Rono sebagai Kok ketawi telah dibinasakan Sebelum itu Pandan kuning telah dilenyapkan pula Paman pandan kuning Potong Aryo Saloko Sambil berteriak Wonomerto mengangguk kosong Wajahnya yang sudah dipenuhi oleh garis-garis umur Menjadi semakin berkerut-kerut Ya Paman pandan kuning hilang beberapa saat Sebelum sawung Rono Kemudian datang giliran Bantaran dan Panjawi Tegasnya Juga kedua paman itu Kembali Aryo berteriak Untunglah bahwa kedua orang itu Sempat Mempertahankan dirinya Meskipun kemudian harus Meninggalkan Banyu Biru Lanjut Wonomerto Mendengar kata-kata terakhir itu Tiba-tiba Aryo meloncat maju Sambil berdiri tegak di atas kedua kakinya yang kuat Anak itu menengadahkan wajahnya yang keras penuh Gelora yang terlontar dari dadanya Ia menjadi demikian marahnya Sampai tubuhnya Seperti orang kedinginan Kemudian ia berkata dengan suara gemetar Tidakkah seorang pun dapat Mencegah perbuatan itu Yang Wonomerto Aku tidak akan menunggu Sampai Mereka datang mencari aku Aku yang akan datang ke Banyu Biru Aku yakin bahwa Sebagian besar Penduduk Banyu Biru masih setia kepada Ayak Gajah Suruh Aku akan datang Atas nama pimpinan tanah Perdikan Banyu Biru Yang sebenarnya Semua yang menyaksikan tingkah laku Arya Saloko itu Dadanya menjadi bergetar Agaknya dalam dada anak itu Benar-benar mengalir darah kepemimpinan yang kuat Dengan penuh rasa tanggung jawab Meskipun masih dipengaruhi Oleh masa remajanya Yang melonjak-lonjak Lebih-lebih Wonomerto Sekali lagi hatinya dirangsang oleh Perasaan haru yang mendalam Sehingga kembali Matanya nampak Mengaca Tetapi adalah seorang yang telah banyak Merasakan pahitnya manisnya Kehidupan Juga dialah yang paling mengetahui Keadaan Banyu Biru yang sebenarnya Karena itu dengan sabarnya Wonomerto mencoba menenangkan hati Arya Saloko Duduklah cucuku Arya Saloko Kok benar-benar seperti ayahmu Pada saat-saat seumuran Engkau ini Tapi dalam segala tindakan Haruslah dipikirkan sampai titik-titik yang Sekecil-kecilnya Untung dan ruginya Arya kemudian menjadi tersadar Dari gelora hatinya Sehingga ditundukkannya wajahnya Ia kemudian menjadi agak malu Kepada dirinya sendiri Yang seolah-olah menjadi seorang Perkasa yang tak terlawan Sedang di dekatnya Duduk orang-orang seperti gurunya Mesojenar Kebu Kanigoro Dan yang lain Kemudian bahkan keadaan menjadi Hening Yang terdengar hanyalah Angin pegunungan yang berdesir Di dedaunan Udara malam yang dingin Terasa mengusap tubuh Saat kemudian Barulah Wonomerto Mulai berbicara kembali Anak mas Mesojenar Terserahlah Atas segala pertimbangan anak mas Apakah yang sebaiknya kita lakukan Mesojenar sekali lagi Mengerutkan keningnya Meskipun sebelum ia sampai Ke Banyu Biru Beberapa tahun lalu Tidak ada sangkut pautnya Dengan tanah perdikan itu Namun sekarang Tiba-tiba Ia seakan-akan menjadi Orang yang Ikut bertanggung jawab Tetapi ia tidak akan Menyingkirkan diri Dari kepercayaan Wonomerto kepadanya Juga ia sendiri Pernah menyatakan Kesangkupannya Untuk membantu Segala kesulitan Yang mungkin timbul Atas tanah perdikan itu Kepada gajah Soro Tentang Aku anak-anak mas lembusoro Tidak berhenti Sampai sekian Yang terakhir adalah Usahanya untuk Menyingkirkan aku pula Tetapi agaknya Ia menemui kesulitan Sehingga rencana itu Tertunda-tunda Sedang aku sendiri Sempat pulang Berusaha Untuk menjaga diriku Sampai kemudian Aku mendengar kabar Akan usahanya Untuk mencari Kembali anak mas Mesojenar Dan cucuku Aryo Saloko Demikianlah anak mas Keadaan Banyu biru Sedemikian rumitnya Sehingga aku Tidak sabar Menunggu sampai besok Mesojenar Kemudian mengangguk Anggukkan kepalanya Beberapa saat Kemudian ia menjawab Seperti orang Bergumam Kepada diri sendiri Tetapi agak Tidaknya mereka Tidak akan Kegendangan Sebab si Murudro itu Pasti Tahu Bahwa aku Dan Aryo Saloko Telah meninggalkan Pedukuan itu Bahkan mereka pun Telah pernah Mengepung Bukit kecil ini Tetapi mereka Tidak menemukan Anak mas Di sini Sahud Luono Merto Aku telah Mendengar hal itu Pula Namun Agaknya Anak Sabung Sariti Masih menduga Bahwa anak mas Dan cucu Aryo Berada di sekitar Gedangan Dan Karang Tumoritis Masalahnya Ternyata Akan menjadi Luas Menyangkut Daerah Gedangan Dan sekaligus Padepuan Yang damai ini Beberapa saat Yang lalu Daerah yang Seolah-olah Tidak pernah Tersentuh Tangan-tangan Dari luar Padepuan Diri Telah dikacaukan oleh Kedatangan Gerombolan Orang-orang Simorudro Untuk mencarinya Sekarang agaknya Akan mengalami Keributan Sekali lagi Apalagi Ketika Kemudian Terdengar Wirodopo Berkata Adimas Maisojenar Agaknya Aku tidak dapat Berbuat lain Daripada Menyerahkan Hidup mati Rakyatku Kepada Dimas Sebab Aku tahu Apa yang Akan terjadi Seandainya Kami Orang-orang Gedangan Sendiri Yang harus Mempertahankan Diri Atas Dendam Sawong Sariti Yang menemui Kegagalan Di desa kami Dan sekaligus Dendam Yang tersimpan Di dada Janda Simorudro Atas Kematian Suaminya Maisojenar Dapat Mengerti Sepertinya Keadaan itu Karena itu Ia harus Menemukan Suatu Cara Untuk Mengatasi Keadaan Tiba-tiba Bertanyalah Ia kepada Wonomerto Paman Dimanakah Bantaran Dan Panjawi Sekarang Aku Sudah Mencoba Untuk Menghubungi Jawabnya Maisojenar Menjadi Semakin Tertarik Pada Keterangan Itu Katanya Apakah Paman Berhasil Wonomerto Menggelengkan Kepalanya Jawabnya Sayang Tidak Tetapi Tidak-tidaknya Aku pernah Mendengar Kabar Tentang Kedua Orang Itu Agaknya Mereka Telah Berhasil Menyusun Barisan Meskipun Masih Terlalu Lemah Bahkan Di antara Di antara Mereka Ada Beberapa Orang Yang Belum Kami Kenal Yang Datang Dari Daerah Candi Jum Gerang Ia Menggabungkan Dirinya Karena Ia Sudah Mengenal Beberapa Hal Mengenai Keadaan Banyu Biru Siapa Orang Itu Tanya Maisojenar Aku Belum Tau Pasti Jawab Wonomerto Menurut Pendengaran Di antaranya Bernama Mantingan Dan Wirosobo Mantingan Dan Wirosobo Ulang Maisojenar Hampir Berteriak Wonomerto Mengangguk Namun Ia Menjadi Kehiranan Agaknya Maisojenar Pernah Mendengar Nama-nama Itu Karena Itu Ia Bertanya Apakah Anak Mas Pernah Mengenal Mereka Maisojenar Mengangguk Lemah Jawabnya Ya Aku Pernah Mengenal Mereka Mantingan Memang Pernah Datang Ke Daerah Banyu Biru Ia Tahu Mengenai Persoalan Aryo Aku Pernah Mengatakan Kepadanya Syukurlah Gumam Monomerto Ada Juga Kawan-kawan Yang Akan Membantu Kami Kembali Suasanya Dicekam Oleh Kesepian Masing-masing Dengan Angan-angannya Sendiri Kebukaan Negoro Yang Sejak Tadi Berdiam Diri Nampak Juga Berpikir Sebab Ia pun Akhirnya Akan Langsung Berkepentingan Seandainya Pasukan Sawung Sariti Tiba Pan Banis Moyo Sama Sekali Tidak Mengendaki Kerasan Namun Apakah Ia akan Tinggal Diam Seandainya Sekali Lagi Ada Orang Lain Yang Ingin Merusakkan Kedamaian Bukit Ini Sedang Mesojenar Ternyata Kemudian Tidak Pula Dapat Peninggalkan Kebukaan Nikoro Sebab Dalam Anggapannya Sepeninggal Gurunya Maka Kebukaan Nikoro Yang Dijumpai Kemudian Itu Dapat Dianggap Sebagai Gantinya Meskipun Umurnya Di bawah Umur Gurunya Karena Itu Maka Kemudian Terdengar Mesojenar Berkata Bagaimana Sebaiknya Kakak Kanigoro Kapan Kira-kira Sawung Sariti Akan Bawa Orang-orangnya Ia Bertanya Langsung Kepada Wonomerto Segera Nak Mas Jawab Wonomerto Pada Saat Aku Berangkat Semua Persiapan Sudah Selesai Kanigoro Menurutkan Keringnya Kemudian Katanya Mereka Datang Dengan Pasukan Maisojenar Kok Tidak Akan Dapat Melawanya Seorang Diri Atau Bersama Sama Dengan Dua Tiga Orang Saja Ya Saud Maisojenar Aku Juga Harus Melawanya Dengan Pasukan Tiba-tiba Menyeralah Lurah Gedangan Adimas Maisojenar Meskipun Sedikit Ada Juga Laskar Di Gedangan Apabila Mereka Berada Dalam Pimpinan Yang Kuat Aku Kira Mereka Tidak Akan Terlalu Mengecewakan Bagaimanapun Juga Mereka Akan Menyerahkan Dirinya Untuk Mempertahankan Kampung Halamannya Menyerah Menyerahkan 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 Kepalanya Agaknya Mereka Sependapat Bahwa Kemungkinan Untuk Mempergunakan Laskar Gedangan Tidak Dapat Dihindari Lagi Tapi Di antara Mereka Nampaklah Aryo Saloko Menundukkan Kepalanya Di Dalam Hatinya Melilitlah Suatu Perasaan Sesal Yang Dalam Ia Menyesal Pada Keadaannya Yang Kurang Baik Ia Menyesal Pada Keadaan Keluarganya Satu-satunya Pamanya Yang Seharusnya Memberi Pengayuman Kepadanya Justru Telah Mengkhianatinya Dalam Pada Itu Malah Menjadi Semakin Dalam Bintang-bintang Di Langit Berkedipan Dengan Lelahnya Empun Malam Satu Persatu Mulai Menggantung Di Dedaunan Saat Kemudian Dipersilahkan Tamu-tamu Itu Untuk Beristirahat Sedang Di Ruang Itu Kemudian Tinggallah Maiso Jenar Kebu Kanigoro Dan Rorowilis Namun Pembicaraan Mereka Masih Belum Berkisar Sama Sekali Dari Masalah Pasukan Pasukan Pamingit Yang Bakal Datang Maiso Jenar Kata Kebu Kanigoro Kau Kau Adalah Bekas Pradurit Yang Mumpuni Aku Kira Dalam Hal Ini Kau Lebih Berpengalaman Daripada Aku Karena Itu Aku Minta Kau Mengusahakan Agar Apa Yang Akan Terjadi Nanti Tidak 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 Mengganggu Ketentraman Hidup Di Atas Bukit Kecil Ini Meso Jenar Nampaknya Berpikir Keras Akhirnya Ia Menjawab Kakak Aku Kira Pasukan Itu Akan Benar-benar Merupakan Pasukan Yang Kuat Karena Itu Menurut Perhitunganku Sebaiknya Kami Tidak Menunggu Pasukan Itu Sampai Datang Di Daerah Bukit Ini Atau Perdukuan Gedangan Tetapi Sebaiknya Kami Harus Menyongsong Pasukan Itu Kami Sergap Mereka Di Perjalanan Mudah-mudahan Mereka Tidak Akan Menduga Bahwa Hal Itu Akan Terjadi Kebuka Nikoro Menganggu Anggukan Kepalanya Agaknya Rencana Itu Baik Karena Itu Jawabnya Bagus Aku Sependapat Dengan Kau Daerah Yang Berbukit Bukit Ini Akan Banyak Memberikan Keuntungan Pada Kita Demikianlah Akhirnya Mereka Bersepakat Bahwa Mereka Tidak Akan Menanti Pasukan Pamingit Itu Sampai Kedairah Ini Tetapi Mereka Akan Mempergunakan Laskar Dari Gedangan Untuk Menyongsong Malam Itu Hampir Tak Ada Seorang Yang Dapat Tidur Apalagi Arusa Roko Kepalanya Dipenuhi Berbagai Masalah Yang Menghentak Hentak Namun Ia Bersyukurlah Kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Bahwa Meskipun Pamanya Sendiri Sampai Hati Untuk Membinasakan Tetapi Diletakkannya Orang Lain Yang Sebenarnya Tidak Ada Sangkut Maut Apapun Untuk Melindunginya Pagi Itu Ketika Di Timur Bajar Merekah Kanigoro Telah Menghadapan Banismoyo Diurekan Semuanya Yang Terdengar Dari Wonomerto Wirodopo Dan Mesojenar Tentang Kemungkinan Kemungkinan Yang Bakal Terjadi Nampaklah Betapa Pedih Hati Orang Tua Itu Sebenarnya Ia Sama Sekali Tidak Mau Melihat Atau Mendengar Tentang Pertempuran Pertempuran Dan Perkelayan Perkelayan Panembahan Kanigoro Mencoba Menjelaskan Apa Yang Akan Kami Lakukan Adalah Suatu Usaha Untuk Menghindarkan Pertumparan Darah Yang Dapat Mengganggu Ketentraman Bukit Kecil Ini Karena Itu Dengan Terpaksa Kami Harus Menyambut Kedatangan Mereka Sejauh Mungkin Dari Tempat Ini Sebab Kalau Tidak Akibatnya Akan Tidak Menyenangkan Sekali Jauh 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 Tidak Menyenangkan Dari Kedatangan Rombongan Yang Kemarin Mengepung Bukit Ini Pan Banismoyo Tidak Dapat Mengatasi Keterangan Kanigoro Lagi Karena Itu Katanya Terserah Padamu Kanigoro Tetapi Janganlah Menjadi Kebiasaan Bahwa Sesuatu Masalah Harus Diselesaikan Dengan Pertumpahan Darah Kanigoro Menundukan Kepala Perkataan Panembahan Ismoyo Itu Merupakan Suatu Peringatan Langsung Kepadanya Bahwa Bagaimanapun Juga Panembahan Lebih Senang Apabila Setiap Persoalan Dapat Diselesaikan Dengan Musyawarah Tapi Keadaan Kali ini Adalah Sedemikian Sukarnya Untuk Diatasi Dengan Jalan Itu Masalahnya Adalah Pertentangan Kepentingan Yang Sama Sekali Berlawanan Satu Pihak Ingin Menelan Suatu Daerah Yang Sama Sekali Bukan Haknya Sedang Satu Pihak Yang Lain Ingin Mempertahankan Haknya Atas Daerah Itu Apapun Alasannya Kemudian Tetapi Hakikatnya Adalah Perkembangan Dari Masalah Itu Juga Demikian Maka Mereka Yang Merasa Berkepentingan Segera Mempersiapkan Dirinya Baik Jasmania Maupun Rohania Mereka Masing-masing Telah Membulatkan Tekad Untuk Melawan Kekuatan Yang Merupakan Pengijauan Tahan Dari Keserakahan Itu Dengan Mati-matian Pagi Hari Itu Juga Wonomerto Wirodopo Dan Maiso Jenar Dibawah Menghadap Panembanis Moyo Kecuali Untuk Memperkenalkan Diri Sekaligus Mereka Mohon Pengestu Untuk Menjalani Kewajiban Luhurnya Setelah Mendapat Beberapa Petunjuk Dan Nasehat Segera Mereka Meninggalkan Bukit Kecil Itu Menuju Kegedangan Kanigoro Rolwilis Ariosaroko Tidak Ketinggalan Bahkan Widuri Pun Tidak Mau Berpisah Dengan Ayahnya Karena Itu Ia Pun Ikut Serta Dalam Rombongan Kecil Itu Ketika Mereka Sampai Di Padukuan Gedangan Segera Terjadilah Kesibukan Maiso Jenar Mulai Mengatur Segala Persiapan Yang Diperlukan Laskar Gedangan Dibaginya Dalam Beberapa Kelompok Dalam Waktu Yang Singkat Ia Harus Sudah Dapat Membentuk Laskar Itu Menjadi Laskar Yang Siap Untuk Bertempur Melawan Laskar Yang Mempunyai Pengalaman Luas Dalam Peperangan Yang Dapat Membantunya Dalam Pembentukan Dan Persiapan Itu Hanyalah Kanigoro Dan Wonomerto Sebab Meskipun Willis Dan Aryo Mempun Ilmu Yang Cukup Namun Mereka Belum Berpengalaman Dalam Gelar Perang Mereka Hanya Memiliki Kemampuan Dalam Hal Berkelahi Seorang Lawan Seorang Meskipun Demikian Meso Meso Meskipun Dalam Memanfaatkan Pula Aryo Salopo Dilatihnya Anak Itu Untuk Menjadi Salah Seorang Pimpinan Kelompok Sedang Kelompok Kelompok Yang Lain Diserahkannya Kepada Wonomerto Kanigoro Dan Dirinya Sendiri Pada Hari Kelima Sejak Mereka Mulai Mengadakan Persiapan Persiapan Datanglah Seseorang Berkuda Keberdukuan Itu Ternyata Orang Itu Adalah Salah Seorang Yang Ditugaskan Oleh Wonomerto Untuk Mengamati Gerak Gerik Pasukan Pamingit Menurut Laporannya Pasukan Pamingit Telah Mulai Bergerak Mereka Mengambil Jalan Selatan Lewat Gunung Tidar Dan Kemudian Menyusur Hutan-hutan Yang Tak Begitu Lebat Di Antara Gunung Sumbing Dan Sindoro Untuk Kemudian Sampai Ke Wonosobo Dari Sana Mereka Menyusun Panjatan Langsung Dan Menyebarkan Orang-orangnya Mencari Maiso Jenar Dan Aryo Saloko Mendengar Laporan Itu Maiso Jenar Berpikir Keras Mereka Harus Mengusahakan Agar Pasukan Dari Pamingit Yang Bergabung Dengan Gerombolan Gunung Tidar Itu Datang Bersama Sama Supaya Rencana Penyergapan Dapat Berlangsung Demikianlah Sambil Mencari Jalan Sebaik-baiknya Untuk Menjebak Pasukan Dari Pamingit Itu Mereka Mereka Dengan Semangat Yang Menyalah-nyalah Melatih Diri Siang Dan Malam Tak Henti-hentinya Disamping Itu Setiap Orang Berusaha Untuk Meningkatkan Kemampuan Perseorangan Pula Tidak Sajalah Maskar Kedangan Tetapi Juga Ariel Saloko Rorowilis Bahkan Maisodinar Sendiri Mereka Dalam Waktu-waktu Yang Luang Betapapun Sempitnya Selalu Diperkenakan Supaya Baiknya